Selanjutnya saat ini Barito Putra belum memiliki satu pun pemain asing di skuadnya. Setelah empat pemain di musim lalu dilepas, manajemen pun masih enggan membeberkan siapa saja yang direkrut untuk musim ini. Empat pemain asing yang memperkuat Barito Putra pada musim lalu semuanya dilepas manajemen, yaitu Marcel Sacramento, Aaron Evan, Douglas Baker, dan Matthias Cordoba. Hingga saat ini dari lima pemain baru yang didatangkan, tidak satupun pemain asing yang resmi berseragam Barito Putra. Menurut sang manajer Hasnuryadi Sulaiman, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi kuota pemain asing. Namun dapat dipastikan manajemen akan merekrut di musim ini, tapi semuanya masih dalam proses negosiasi. Dalam beberapa pekan terakhir beredar kabar, tim kebanggaan Banwa ini akan mencari pemain yang berpengalaman di Liga Indonesia. Apalagi kek-op Liga 1 akan bergulir setelah pilpres dan dipastikan manajemen akan mencari pemain asing yang bermain di luar Liga Indonesia. Saat ini Hasnur masih enggan membeberkan siapa saja yang bakal bergabung sebelum pemain bersangkutan menandatangani kontrak secara resmi. Tapi dengan bergulirnya nanti insya Allah setelah pilpres, berarti kan banyak waktu kita untuk mempersiapkan. Pertimbangan tersebutlah yang insya Allah mungkin belum tentu pemain tersebut adalah yang sudah pernah berlaga di Liga 1. Karena misalnya dari kuota misalnya ini 31, mungkin tidak semua yang kita cari. Karena kita tahu kan banyak pemain-pemain yang berkualitas, sekarang juga mungkin sudah pindah ke Liga yang lain. Jadi bukan saya mengecilkan arti pemain-pemain asing yang sekarang bertahan, tapi mungkin belum tentu cocok dengan kita. Nah ini yang akan jadi pertimbangan kita. Tadi saya berharap pada konjeksian bisa menyampaikan di sini apa yang menjadi pertimbangan konjeksian juga secara teknis. Tapi percayalah bahwa kami dan konjeksian tentunya ingin yang terbaik. Ada, tapi tidak bisa kami sampaikan namanya. Kalau sudah tahan-tahan kontrak baru kami sampaikan. Pemain naturalisasi ya Pak? Iya, insya Allah. Tahun ini merupakan tahun ketiga Jackson melatih Barito Putra yang menargetkan memberikan gelar juara. Eko Anggoro, Panjar TV Terima kasih telah menonton!